Apakah aku akan berpaling dari nasi lemak wajur ke nasi lemak hanglin? Katanya nasi lemak tertua di KL. Menurut kakak, apa nasi lemak yang paling best di KL? Oh, mana? Inilah ketika makan nasi lemak lebih banyak lauknya daripada nasinya. Selamat pagi Cikgu dari Kuala Lumpur pada pagi hari ini. Ulan mau cari sarapan karena kelaparan. Spesial karena sudah berada di Kuala Lumpur, makanan yang wajib kita makan adalah nasi lemak. Dan spesialnya hari ini Ulan akan mencoba karena itu hari ada yang bagitahu Ulan coba nasi lemak tanglin. Katanya itu nasi lemak yang sudah agak sedikit lama. Atau itu mungkin nasi lemak tertua yang ada di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Katanya sudah lebih dari 70 tahun ya. Apakah nasi lemak tanglin akan menggantikan nasi lemak wajur yang menjadi nasi lemak favorit aku di Kuala Lumpur? Yuk, let's go. Kita ke sana. Kita cobain nasi lemak tanglin yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Lift-nya di sini itu cepat. Walaupun di sini ada 37 lantai guys. Ini hotel favorit aku, sleeping lion. Jadi tiap hari itu kerjaanku adalah membangunkan lion atau membangunkan singgai. COVID-19 pagi ini. Kita akan order grep untuk menuju ke nasi lemak tanglin. Sudah ramai ya pukul 7, eh pukul 8 guys disini. Piro ya, grep ya. Sepuluh. Tapi bukan ini. Makan nasi lemak wajib di Kuala Lumpur. Kalau nggak makan nasi lemak katanya belum ke KL guys. Jadi kalau kalian ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia, kalian wajib makan nasi lemak. Kalau kalian nggak makan nasi lemak di KL, nanti upin-upin marah. Jadi rumahnya hari ini di Malaysia, Malaysia di Malaysia di... Arah-rah buka ya nasi lemaknya. Kayaknya arahnya menuju ke... Oh ini Hilton. Oh ini Citra nanti di sini, Ibu Citra. Arah ke KL Central, Kak Bak? Iya, di KL Central, Kak Bak. Oh, ke arah sana tadi ya? Kebuka. Aku pencemengitari menara BNB terus ya, Kak. Wah, ramai ya. Pukul 8 pagi, banyak orang makan. Asya Allah. Oke, makasih. Jadi ini kayaknya kalau nggak salah didekat dari KL Bird Park. Wow, ada yang jualan-jualan. Nanti, nanti, nanti. Ini rame sekali. Padahal pukul 8 pagi hari ini Malaysia Day. Ternyata banyak orang makan di luar juga. Kupikir kalau cuti gitu, orang masih pandang ngorok tidur di rumah. Mari kico ya. Mari kita coba nasi lemak tanglin yang katanya menjadi cikal bakal nasi lemak di KL. Sudah 70 tahun lebih ya. Apakah ini akan mengalahkan nasi lemak wanjo? Apakah aku akan berpaling dari nasi lemak wanjo ke nasi lemak tanglin? Yuk, let's go. Kita coba. Mari kita coba. Ternyata macam lebih ke food court ya. Ramai. Inilah nasi lemak tanglin. Yang katanya nasi lemak tertua di KL, Pak. Ini katanya sih. Katanya. Ini sama umurmu pun lagi tua anjing. Sama umurku pun tua anaku lah ya. Eh, sama umurku tua an inilah. Masa aku lahir tahun 45? Ini rame-nya. Antrianya panjangnya kayak gini guys. Ada yang saja sih, Tuhari. Coba nasi lemak tanglin. Ada live musik. Ya wanjo ada tempat tersendiri. Bukan di food court seperti ini ya. Dia bangunan tersendiri. Terus menunya lagi banyak. Buang sekuali kalau wanjo. Tapi rasa, belum tahu ya. Nanti aku review bagaimana rasa menurut gue. Menurut aku, apakah nasi lemak tanglin ini akan mengalahkan nasi lemak wanjo yang sudah fenomenal di hatiku sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang hayat. Sejak 1948. Sekarang sudah 2023. Sudah berapa tahun? Ya, pokok hitung sendirilah berapa puluh tahun sudah. 70 lebih. 75 tahun? What? Gila. Yang punya paling sudah. Waalaikumsalam kali ya. Ini paling sudah anak buyut cicit yang mengelola ayamnya, Pak. Wode, Pak. Itu harganya. Aku nggak kelihatan, nggak pakai kacamata, guys. Baca sendiri ya, kusum ya. Wow, kayak diwanjo. Ada paru. Terus itu macam ayam. Ayam bulai kayak itu. Itu yang diambil tuh. Kari, Kak. Tapi nampak kuning. Kuning. Ada talur. Talur, taluran. Talur lu. Hah? Kita kah? Ini paru goreng. Atau paru? Sambal. Itu apa tuh? Ya, ada juga. Ayam rendang. Yang ini apa nih? Bahwa ini. Sotong. Oh, sotong. Ini kerang nggak? Oh, enggak, enggak, enggak. Ini mau kerang. Enggak, enggak, enggak. Aku mau talur. Wow. Wow. Bagi ayam? Ayam juga. Rendang? Boleh, boleh, boleh. Mau ayam rendang. Wow. Oh, drumstick. Oh, no, no, no. Dada. Oke. Iya, oke. Mantap. Dua-dua sekejap. Menu nggak banyak, tapi kayaknya enak, guys. Kayaknya enak. Wow, that's mine. Ini menu kami. 35.50 cent saja. Ada telur. Telur gelundung. Kita cari kursi. Ah, di mana suka? Lihat antriannya. Sudah panjang terus. Nggak ada berhenti-hentinya. Dia ngantri terus. Sampai pukul 11.30 kalau nggak salah. Mas, ya Allah. Cakep ya. Dia nasinya itu macam dicetak. Kalau di Wanjo, di Umbrug Neto. Seperti biasa, nasi lemak itu wajib ada ini, ya. Pusuh. Sini ada kacang. Ini apa jenengnya? Timun. Terus aku pakai paru, sambal. Katanya di sini sambalnya nggak semanis. Di Wanjo, makanya disajaskan sini. Kalau Wanjo itu lebih ke Kelantan, ya. Katanya gitu. Telur. Terus ini, ayam masak rendang. Marki juga sambil dihibur sama live music. Pagi-pagi jam 8.30. Seperti biasa, minumnya adalah tecari. Bismillah. Enak, tecarnya kurang mamis. Stop, please. Oh, ya. Kalau nggak seberapa kedenger. Karena memang ada live music. Kita cobain sambalnya dulu yang katanya. Sambalnya kalau di sini itu. Asam manis sambal Wanjo. Karena kalau Wanjo itu dia lebih ke Kelantan, ya. Masakan-masakan Kelantan itu katanya agak sedikit manis. Kalau kita itu macam masakan Jogja, gitu ya. Bismillah. Enak sambalnya. Ya. Dia ada rasa-rasa macam pakai belacan. Terus ada asamnya juga. Warnanya pun agak sedikit kecoklat, gitu. Dan baginya tuh nggak karit, ya. Kayak pusu. Lulis, Pak. Walaupun menu-nya nggak sebanyak Wanjo, sih, ya. Eh, banyak juga, sih. Banyak juga. Tapi antriannya lagi gila Wanjo. Karena memang Wanjo itu sudah ada tempat tersendiri, ya. Macam ada kedainya sendiri. Tapi karena tanglin, ini macam diputot. Ini lebih banyak pilihan. Kadang orang nggak makan nasi lemak juga. Ada mie goreng. Terus apa lagi itu. Makannya sambil berjoget. Wanjo ada ciri khasnya tersendiri. Tanglin ada ciri khasnya tersendiri. Jadi kalau disuruh memilih, Inyong nggak bisa milih. Karena kalau di Wanjo itu ada sensasinya tersendiri makan di sana. Di sini juga ada keseronokan tersendiri. Ini tadi pun murah, loh. Dua orang, dua pireng segitu sama minuman cuma 35-something. Oh iya, 35-50 cent. Apakah besok aku ke sini lagi? Atau ke Wanjo? Tungguin. Jangan kaya sedur, ya. Lihat aku makan, ya. Kalau pakai L, kemakan ke sini, ya. Yang malis, ya. Saya jenis, aku harus makan di mana lagi? Tempat-tempat yang cetar-cetar seperti ini? Tolong tulis komen di bawah, ya. Kalau nggak ada yang nulis itu, aku nggak akan tahu ada nasi lemak. Saya enak ini juga. Aku tukar daging rendangnya. Daging rendangnya itu lembut banget. Mungkin rebusnya 7 hari, 7 malam, nih. Dan nggak bergizi pun, kalau makan daging rendangnya, pasti boleh, nih. Lembut banget. Udah, weh, mah, mah. Banyak sekali. Inilah ketika makan nasi lemak lebih banyak. Lauknya daripada nasinya. Macem-macem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lauk. Mantap. Ini ayam goreng. Nah, nggak dicobain. Cuma sotong sama kerang. Adikku nanti rencana mau jualan nasi lemak juga, guys. Nanti kalau dia sudah jualan, aku beritahu, ya. Karena tempat aku belum ada yang jualan nasi lemak. Terus aku akan jualan, kita tarik, nih, dekatnya. Aku akan tarik-tarik, gini. Saya tarik ulan, ya. Kalau aku jualan, kalian beli, ya. Jualan dan tarik. Yang abis, nih, tulang-tulangnya, guys. Sama sambalnya. Kebanyakan kalau sambalnya, ya. Kalau di Banjo, sambalnya agak sedikit. Tapi sini, full sambal. Jadi, boleh memadasin mulut-mulut netizen, ini, ya. Mulut-mulut netizen, atau heaters-heaters yang komenya pedes itu, aku pedesin lagi sama sambalnya. Nasi lemak tanglin, ini, ya. Biar lebih pedes lagi ngopelnya. Canda. Sudah kenyang, mau lihat persetaraan sini. Aku nampak tadi ada yang jualan-jualan. Ini menyampaikan saja. Arah packing kereta pun ada yang menjual-jual. Yuk, kita lihat, guys. Wow, ada roti apa ini? Gede banget rotinya. Buttercup-nya gode. Oh, roti Bengali. Ada kaya butter, kaya only, plain, dan sebagainya. Tapi yang jualan Rai, Neng. Wow. Oh, enggak, enggak, enggak. Kasih. Ada kuih rus. Ini kan, kalau di Indonesia apa, jeneng, ya? Tulis, guys. Aku lupa. Kayak kembang goyang gitu, ya. Kuih sampit. Ada kerepek pisang. Wih, macam-macam. Ada rempaya juga di Malaysia. Ternyata, ya. Kipas pun dijual. Wow, pakai bluetooth. Banyak sekali yang berjual-jual. Ini ada kuih Kak Ros. Ini kuih apa, Kak? Ini? Panamium lata, coklat embois, panam coklat, coklat, bunciscake, batu kek, nakte la brownie, dan coklat. Oke, berapa? Enggak sama? Semua ada lain-lain. Yang itu, itu berapa, tuh? Yang ini bunciscake, 12 minit. Oke, mau satu? Satu, satu. Tinggal satu jual. Habis sudah. Buka pukul berapa? Hari Sabtu sahaja. Hari Sabtu sahaja? Hari Sabtu sahaja, pagi lah. Oke. Ini tadi apa tadi? Ini gula melaka. Gula melaka. Semua homemade. Homemade semua. Oke, ini satu. Satu. Wow. Dia toppingnya gula melaka. Terus atasnya tuh bagi apa tuh, kak? Gula melaka lah. Yang ini, yang hijau nih? Hijau tuh dia punya keram. Oh. Dari apa tuh? Kiknya sendiri. Oh, kiknya. Macam dia. Kiknya. Oke. Yang ini tadi apa tadi? Basic kik. Oh, ini ada atas aja. Wow, nice tuh. Kalau buat birthday. Satu potong, satu potong kanjang. Kiknya sendiri. Kakak? Riau. Kak, menurut kakak apa nasi lemak yang paling best di KL? Iya ke? No. Sama Wanjo? Wanjo. 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 Wanjo, kampung baru. Kalau dekat Petalian Jaya. Apa tuh? 223. 223. Yang paling best? Yang paling best. Menurut kakak? Ha? Kiknya amat. Mana? Kiknya bila? Kiknya? Kiknya amat kemati tu tak tahu. Oh. Mana? Mana tu? Mana? Nasi lemak dekat. Nasi lemak dekat. Kiknya tu. Alamak suka makan situ tu. Bukan nama dia suruh apa mana? Yalah, yalah. Ha. Lupa lah nama dia. Jauh dari sini? Belum dari sini. Boleh kan? 30 minit. Jauh. Jauh. Tapi Wanjo sama Talin suka mana? Wanjo sama. Sini sedap tapi Wanjo lagi sedap? Sama lah. Sama lah. Dapat kue. Oke, makasih. Oke. Bye. See you. Makasih. Enak guys. Baru makan nasi lemak guys. Dapat kue lagi guys. Jadi kita waktunya memamah biak guys. Memang sama dokter Amir gak dilarang makan ini. Gak dilarang untuk tidak makan ini itu sih ya. Karena selama kemo itu kan tubuh kita itu memerlukan untuk regenerasi sel-sel baru yang dirusak oleh obat kemo ya. Jadi jangan kalian komplain. Bulan makannya gini gitu, gini gitu. Nantilah selupas kemo. Memang ada kayak pengecualian untuk tidak makan ini itu. Tapi sekarang wajib makan. Ada buah, ada lima. Tanpa gula. Justu lima segar. Kita beli ya. Aku sudah gak minum buah. Kamu bisa minum buahnya? Apa? Kasih. Keripik pariah. Enak gak pahit. Ini berapa? Ini 12. No gula. No gula. Oke, satu. Enggak enggak enggak? Enggak enggak. Itu sejah. Iya, cuman makan nasi lemak. Tapi gak taunya tangannya banyak beli-beli. Oh, ada serulan. Kalau nampak makanan matanya jeling-jeling. Gelap mata. Semua dibeli. Game banget ya. Tuh ya guys, di belakang aku. Semua pada makan. Ya iyalah, namanya saja putot. Masak di sini mau limpang-limpang. Semua pada makan pagi di sini guys. Ya, mau pilih nasi lemak wajukah. Nasi lemak tanglin kah. Nasi lemak apakah? Terserah Anda. Mana-mana yang penting nasi lemak ya. Gak penting nama nasi lemaknya sih. Eh, si, si, si. Yang penting nasi lemak. Tuh pokoknya ya. Selamat makan semuanya. Kalau KKL jangan lupa tinggal ke nasi lemak. Yang ada di semua cabangan di seluruh Malaysia. Salam dari nasi lemak tanglin. Tidak berjaya. Tidak berjaya. Baca. Tempat letak kereta. Kalau Indonesia mengartikannya, sebagai orang Indonesia, itu pasti adalah tempat untuk meletakkan tren atau kereta api. Tapi kalau di Brunei sama Malaysia, kereta itu artinya adalah mobil. Yoh. Jok kalian salah nanti. Ayo naik kereta. Dia pikirnya tren lagi. Halo. This is Malaysia. Bukan Indonesia. Ini di sini kalau sudah ada live music yang kalian biasa lihat di arah Facebook, di arah YouTube itu loh, guys. Sogo. Sudah dibilang, maskit ini ya tuh bukanya sekitar jam 10 lah. Kok jam 9 sudah ngajak pakai ini? Terus selesai jelok, ini aku. Masih banyak kedai-kedai yang tutup, guys. Ini kalau sudah agak tengkari gitu. Wiss, ramai dengan manusia-manusia dari berbagai antarabangsa pada belanja-belanja di sini. Pada shopping-shopping di sini. Karena ini adalah tempat untuk membeli kayak baju-bajuan yang murah meriah. Untuk oleh-oleh, untuk justice. Mel, justice di sini Mel. Ini baju-baju, kain-kain, tudung-tudung, dan sebagainya di sini. Duster-dusteran. Aku mau cari mukena itu kayaknya ada deh di situ ya. Kayaknya ulan nggak usah bikin reviewnya ya. Ini bonus video saja. Karena aku sudah pernah bikin kayaknya. Lagipun belum banyak yang buka. Ya percuma apa yang aku kasih lihat ke kalian gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang mau ke KL atau nanti ke Kuala Lumpur, sehingga ke Jalan Maskit India ya. Karena di sini banyak banget yang boleh kalian buat cuci mata gitu ya. Dibeli, dibeli, dibeli. Kalau di Tanah Abang, di pusat grocery, di Jakarta kan gitu. Dibeli, dibeli, mampir, kak. Dibeli, dibeli, dibeli. Kipis. Ah, ini kotor sudah. Dari kuning-kuning. Oh, ini beli basu lah. Basu tuh. Iya ke? Beli basu nih, saya. Yang atau sama juga? Itu kanak-kanak. Apa kanak-kanak? Tapi macam... Lah kok manyun? Nggak jadi beli lah. Kalau mau kenanya, tinggal satu. Terus ada bercak kuning, kotor gitu. Aku tanya, katanya boleh basu. Tapi aku was-was kan. Kalau nggak boleh basu kan, Masak barang baru, sudah kotor gitu. Aku nggak jadi beli kok. Nih, gitu. Kan terserah pembeli. Pembeli adalah raja. Kalau nggak jadi beli, ya kan. Ya aku bilang, aku keliling dulu. Lihat yang lain dulu. Kalau memang tak ada, aku balik lagi ke dia. Kan hak aku kan. Kalau aku nggak mau beli. Aku bagi bonus video ya. Aku lagi di Jalan Maskit India Yang sangat fenomenal terkenal Seantai Rojaga Bumi Baik di daerah, di laut, dan di udara. Kenapa terkenal? Karena kalau orang ke Kuala Lumpur Pasti mampirnya ke sini. Kenapa mampir ke sini? Ya pasti untuk belanja. Kenapa untuk belanja? Untuk oleh-oleh. Kenapa untuk oleh-oleh? Karena di sini murah meriah sekali. Jadi teman-teman yang ke Kuala Lumpur Silahkan datang beramai-ramai Bawa sanak saudara family Handai Tolan Anda Untuk ke Jalan Maskit India Karena di sini adalah pusat borong Yang sangat terkenal di Kuala Lumpur Oke Tetapi disarankan Jangan kalian pagi-pagi ke sini Karena kalau pagi-pagi Ya pasti belum buka Kayak aku ini Jam 9.10 Belum buka ya Kurang lebih ya Pukul 11 Pukul 12 Pukul 1 Pukul 2 Pukul 3 Pukul 4 Pukul 5 Kayaknya sudah akan tutup ya Jangan melimpasi pukul 5 Pukul 6 lah Jadi disini Banyak banget Berbagai macam baju-bajuan Yang katanya itu murah Bukan katanya Memang aku sudah pernah beli-beli disini Itu sangat murah sekali Kayak Ya baju-baju duster Tudung-tudung Mukena Mukena buat sholat itu Kain Kebanyakan orang di Brunei tuh Kalau beli kain disini Dijual lagi Jadi aku bagi tau Rahsianya ya Disini pusat borong Kain-kain Malaysia Enak nih guys Terus yang ini Pandan gula melaka Wow Dessert Cara makan darurat Gak ada sudu Muralnya Rossidah guys Rossidah Siapa Rossidah Aku juga gak ngerti Gak tau siapa itu Rossidah Aku namain saja Rossidah Sebagai turis yang cetan Membahan nama Menggelegar Menggetarkan hati Jiwa dan raja Ngemper Itu adalah Suatu kewajiban Kalau gak ngemper Bukan turis Enak Hmm Hmm Terima kasih.